Halo guys, apa kabar? Ini adalah channel reading untuk Jodhya Libra, Sun, Moon, and Rising untuk periode 8 Juli sampai dengan 14 Juli 2019. Oh ya, sebelum dimulai, bagi yang mau private reading silahkan ya, keterangannya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Oke, langsung kita mulai aja ya untuk reading kali ini. Jadi ada bottom of deck, kita punya kartu 3 tongkat. Artinya, beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin telah bekerja dengan sangat keras sekali untuk mencapai sebuah target ya. Jadi disini kamu sangat menginvestasikan seluruh waktu dan energi kamu ke dalam usaha yang sedang kamu kerjakan akhir-akhir ini, baik itu dalam pekerjaan maupun bisnis ya. Disini kamu juga sangat ekstra kerja keras ya untuk mencapai semua target yang kamu inginkan selama ini ya, baik berkaitan dengan pekerjaan kamu, bisnis, asmara, dan sebagainya. Terus, tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu The High Priestess. Artinya, beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin sedang menyimpan sebuah rahasia ya, secara ketat dalam hati. Dan kamu tidak ingin rahasia tersebut diketahui oleh orang lain di sekeliling kamu. Rahasia tersebut bisa berkaitan dengan kondisi asmara kamu ya, dengan pekerjaan kamu, bisnis, keuangan, dan sebagainya. Bagian lain disarankan sekali ya untuk mendengarkan intuisi kamu ketika kamu ingin mengambil sebuah keputusan berkaitan dengan sesuatu hal dalam minggu ini. Oke, terus disini kita mulai dengan kartu empat cawan, The High Repent, Night of Wands, dan kartu Ace of Pentacles. Dengan kartu empat cawan ini, beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin sedang merasa tidak puas dengan kondisi kamu sendiri. Mungkin kamu sedang menginginkan sebuah perubahan dalam hidup kamu ya, misalnya berkaitan dengan asmara kamu ya, dengan pekerjaan kamu, keuangan kamu, dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya disini kamu sedang merasa tidak puas dengan kondisi kamu sendiri. Dengan kartu The High Repent ini, beberapa dari kamu mungkin sedang tidak puas dengan kondisi pekerjaan kamu. Soalnya kartu The High Repent biasanya melambangkan sebuah organisasi yang besar, seperti perusahaan tempat kamu bekerja saat ini. Jadi, bagi yang sedang bekerja, kemungkinan kamu sedang merasa tidak puas dengan kondisi pekerjaan kamu. Misalnya mungkin mendapatkan gaji yang tidak sesuai, diperlakukan secara tidak adil oleh atasan ataupun oleh bos kamu di perusahaan tempat kamu bekerja saat ini. Terus selain itu, kartu The High Repent juga melambangkan sebuah komitmen. Artinya beberapa dari kamu mungkin sedang merasa tidak puas dengan komitmen dari seseorang. Baik itu komitmen dari pasangan kamu, bisa juga komitmen dari seseorang yang lain dalam minggu ini. Dan dengan kartu The High Repent sebagai tema utama kamu, kemungkinan kamu di sini akan menyimpan rahasia tersebut dalam hati. Jadi, walaupun kamu sedang merasa tidak puas mengenai suatu hal, di sini kamu tetap akan menyimpan rahasia tersebut. Kamu tidak akan mengutarakannya kepada orang lain dalam minggu ini. Terus di bawahnya kita punya kartu Knight of Wands dan kartu Ace of Pentacles. Dengan kartu Ace of Pentacles ini, beberapa dari kamu akan mendapatkan sebuah permulaan, kesempatan yang baru, yang sangat bagus sekali. Yang sangat solid, mantap ya. Misalnya, mungkin mendapatkan tawaran kerja, tawaran bisnis, bisa juga tawaran cinta, dan lain sebagainya. Dengan kartu Knight of Wands, kemungkinan kamu akan bergerak dengan cukup cepat. Cepat dalam mengambil keputusan, cepat dalam melihat peluang tersebut. Di sini kamu sangat cepat sekali bertindak, di sini ya. Sangat aktif sekali, aktif bergerak, aktif dalam mengambil keputusan berkaitan dengan peluang baru yang kamu terima dalam minggu ini. Bagi yang lain, tentu saja dengan kartu Ace of Pentacles, di sini kamu akan merasakan suatu rasa kestabilan baru. Berkaitan dengan pekerjaan kamu, dengan bisnis kamu, dengan kondisi asmara kamu. Terus di sebelah sini kita punya kartu dua pedang, King of Swords, Knight of Cups, dan kartu King of Wands. Dengan kartu dua pedang ini, beberapa dari kamu sedang merasa tidak berani ya, kurang yakin untuk mengambil sebuah tindakan keputusan mengenai suatu hal, bisa berkaitan dengan pekerjaan, bisnis, keuangan, asmara ya. Dan dengan kartu King of Swords ini, di sini kamu juga sangat fokus, fokus untuk mencari solusi, untuk memperbaiki masalah tersebut. Akan tetapi di sini kamu sepertinya belum berani untuk mengambil keputusan, walaupun kamu sangat fokus untuk mencari solusi tersebut. Sesuai dengan tema kamu ya, The High Prestige ini, kamu juga sedang menyimpan sebuah rahasia ya. Jadi kamu sedang tidak berani untuk mengambil keputusan dan kamu sedang merahasiakan hal tersebut. Kamu tidak akan mengutarakan kepada orang di sekeliling kamu dalam gini. Bagian lain dengan kartu King of Swords ini, kamu kemungkinan agak sedikit agresif dalam berkomunikasi. Disarankan sekali untuk berhati-hati ya, dalam minggu ini. Terus dengan kartu Knight of Cups, beberapa dari kamu akan mendapatkan sebuah tawaran yang cukup bagus dari seseorang yang telah kamu kenal sebelumnya. Bisa itu tawaran cinta, tawaran pekerjaan, dan lain sebagainya. Bisa juga ada seseorang yang ingin meminta maaf kepada kamu, berbaikan dengan kamu, rekonsiliasi dengan kamu, bisa itu mantan, pasangan, ataupun orang lain, yang nantinya akan membuat kamu bersemangat di sini. Sangat bersemangat sekali dalam melihat peluang baru tersebut. Disarankan sekali dengan kartu The High Priestess untuk mendengarkan intuisi kamu ketika kamu memang ingin menerima ataupun menolak tawaran tersebut dalam gini. Terus di sebelah sini kita punya kartu The Heropent dan kartu Dua Pedang Saling Berhadapan. Artinya beberapa dari kamu sedang tidak berani untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun perusahaan tempat kamu bekerja saat ini. Jadi secara umum tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu The High Priestess tadi. Di sini artinya kamu sedang menyimpan sebuah rahasia secara ketat dalam hati mengenai suatu hal. Bisa itu berkaitan dengan asmara kamu, pekerjaan, keuangan, dan lain sebagainya. Bagi yang lain, disarankan sekali untuk mendengarkan intuisi kamu ketika kamu ingin mengambil sebuah keputusan penting dalam gini. Bisa berkaitan dengan pekerjaan, keuangan, asmara, dan lain sebagainya. Oke? Kayaknya segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.